Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hidup ini tidak selamanya seperti yang kita harapkan dan kita bayangkan. Kadang-kadang justru apa yang kita tidak harapkan apa yang justru kita tidak bayangkan apa yang justru kita tidak inginkan itu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita punya pegangan yang pasti bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita Dia selalu belat tolong kita tepat pada waktunya Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang meningkatkan iman kita melalui pembahasan-pembahasan firman Tuhan secara teratur dan sistematis karena saya rindu setiap orang percaya gali firman Tuhan dan mengambil mutiara-mutiara indah di dalamnya menjadi pegangan dalam kehidupannya karena saya percaya betul waktu kita gali firman Tuhan kita sungguh mengalami kesegaran kita sungguh mengalami kekuatan seperti air sejuk yang mengalir dalam hidup kita untuk memberi semangat baru untuk memberi damai sejahtera buat kita karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan dunia bertambah jahat tetapi orang yang melakukan firman Allah akan tetap kuat dan bertahan menghadapi segala perkara Haleluya dan dalam program ini kita sudah membahas sebuah tema yang sangat mengejutkan yaitu menjadi anak domba di tengah serigala saudara ku yang kasih dalam Tuhan salah satu firman Tuhan yang paling sulit untuk kita ikuti paling sulit kita jalani adalah ketika firman Tuhan berkata kamu seperti anak domba di tengah serigala saudara ku yang kasih dalam Tuhan kalau kita harus menjadi singa di tengah serigala itu sangat mudah karena kita mengaum lebih kencang kita punya kuku lebih tajam kita punya gigi yang lebih panjang sehingga kita dapat menghancurkan dan mengalahkan serigala dengan sangat mudah dan Alkitab juga berkata jika kita ditekankan seperti serigala liar di tengah serigala, serigala jinak mungkin pun masih gampang untuk kita menghadapi hidup ini tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan Alkitab berkata kamu seperti anak domba di tengah serigala saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita seringkali mau jadi serigala di tengah-tengah domba nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan kalau kita mesti jadi anak domba di tengah serigala saya percaya itu bukan perintah yang mudah itu bukan perintah yang yang gampang untuk dikerjakan karena menjadi anak domba di tengah serigala berarti kita selalu ada dalam bahaya kita selalu ada dalam situasi yang menekan kita selalu ada dalam situasi yang tidak menyenangkan tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan tahukah saudara bahwa anak domba tidak pernah berjalan sendiri anak domba selalu berjalan bersama dengan gembalanya berarti rasa amannya rasa tenangnya yang dia miliki bukanlah karena serigalanya menjauh tetapi karena dia tahu ada domba yang menyertai dia dan di tengah domba-domba itu dia tahu ada gembala yang beserta dengan dia nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan itu yang kita bahas hari ini yaitu menjadi anak domba di tengah serigala buka Alkitab saudara sekarang dalam Lukas pasal 10 karena pembahasan kita sedang masuk ke sana Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12 Lukas 10 ayat 1 sampai ayat 12 kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya katanya kepada mereka tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu jadi Alkitab jelas bilang bahwa tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah membuka mata kita untuk menyadari bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Tuhan tidak mempersoalkan apa jabatan kita Tuhan tidak mempersoalkan apakah kita full timer part timer atau orang biasa karena kan ada banyak orang yang bilang loh saya kan bukan hamba Tuhan full timer saya kan hanya hamba Tuhan part timer atau sebagian lagi bilang ya saya kan bukan hamba Tuhan saya kan hanya aktivis-aktivis gereja belaka sudah gue yang kasih dalam Tuhan ini bukan urusan full timer atau part timer tapi ini urusan full heart iya kan berarti dengan segenap hati kita kita mau melayani Tuhan karena yang Tuhan cari bukan orang yang punya waktu banyak tapi orang yang punya hati yang bersih untuk berbuat sesuatu bagi dia makanya Alkitab bilang tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit ayat 3 pergilah sesungguhnya nah dengar baik aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala anak domba ke tengah-tengah serigala ayat 4 janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan kalau kamu memasuki satu rumah katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini dan jika disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera maka salammu itu akan tinggal atasnya tetapi jika tidak salammu itu kembali kepadamu tinggallah dalam rumah itu makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya janganlah berpindah-pindah rumah dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima disitu makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima disitu pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kami kebaskan di depanmu tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu saudara ku yang kasih dalam Tuhan Yesus mulai membeberkan tantangan masalah pergumulan bagi orang-orang yang melayani Tuhan tapi Yesus mau tegaskan kamu jangan jadi singa di tengah serigala kamu juga jangan jadi serigala di tengah domba tapi kamu harus tetap menyadari bahwa kamu hanyalah anak-anak domba yang sedang ada di tengah serigala kamu jangan sampai diterkam kamu jangan sampai masuk dalam perangkap mereka sebab kalau tidak kamu akan dilumat kamu akan dihancurkan kamu akan dihabisi tetapi jaga keberadaanmu jaga hatimu ingat keadaanmu hanya seperti domba-domba yang bergantung sepenuhnya pada kekuatan dan kasih dari seorang gembala saudara ku yang kekasih dalam Tuhan ini menarik untuk kita bahas siapa sebetulnya anak domba ini bagaimana sikap kita sebagai anak domba di tengah serigala yang pertama sikap seorang anak domba di tengah serigala yang pertama harus terus dekat dengan sang gembala saudara ku yang kasih dalam Tuhan anak domba tidak akan pernah berjalan sendiri anak domba harus berjalan dengan induk dombanya tetapi bukan hanya dia perlu berjalan dengan induk dombanya biasanya ekor anak domba masih perlu belajar banyak sehingga apa sehingga sang gembala selalu harus dekat dan menuntun anak-anak domba ini karena yang paling dikhawatirkan yang paling ditakutkan oleh seekor domba adalah kalau dia sedang berjalan menuju air karena domba membutuhkan air yang sangat banyak tapi bulunya cukup tebal apalagi untuk anak-anak domba yang kecil dengan bulu yang tebal itu kalau dia sudah mulai dekat sungai dia coba menghisap air dari sana dia coba mengambil air tetapi jika dia sudah masuk ke dalam air itu maka apa yang terjadi dia tidak bisa keluar lagi dari air sungai itu kenapa? karena badannya mulai menjadi berat karena bulu-bulunya mulai basah dia sulit mengangkat badannya sendiri saudara ku yang dikasih dalam Tuhan disitu sang gembala akan datang untuk menggendongnya ini menggambarkan kepada kita betapa anak domba sangat tergantung dengan sang gembala jika gembala tidak ada di dekat dia berarti anak domba sulit untuk bisa hidup bertahan sulit untuk bisa pulang selamat ke tempatnya karena jika dia anak domba maka dengan mudah pemburu memakannya dengan mudah serigala memakannya dengan mudah oh binatang-binatang buah selain menghabisinya karena domba ala binatang yang sama sekali tidak punya pembela diri jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan seekor anak domba harus selalu dekat dengan sang gembala begitu pun kita kekuatan kita bukan karena kemampuan kita tapi kekuatan kita justru ketika kita dekat dengan Tuhan semakin kita dekat dengan Tuhan semakin kita punya kekuatan semakin kita dekat dengan Tuhan semakin kita lihat mujizan semakin kita dekat dengan Tuhan kita lihat kuasa yang bekerja di dalam kita berarti bagaimana sikap kita seperti sebagai anak domba di tengah serigala yang pertama kita harus terus dekat dengan sang gembala yang kedua sebagai anak domba di tengah serigala kita harus selalu menyelesaikan segala perkara dengan kelembutan saudara ku yang kasih dalam Tuhan tidak pernah domba melolong tidak pernah domba menyalak tidak pernah domba mengeluarkan suara-suara yang menggetarkan musuh tetapi dia menjalani segala sesuatu dalam kelembutan karena dia hanyalah seekor domba dia memberikan kulitnya bagi manusia untuk memakainya saudara ku yang dikasih dalam Tuhan saudara pelajari setiap binatang ketika diambil bulunya binatangnya harus dibunuh terlebih dahulu baru bulunya kulitnya bisa diambil saudara ku yang kasih dalam Tuhan saudara bisa bayangkan domba begitu lembut oh diambil bulu-bulunya sampai digundulin domba ini tapi domba ini masih tetap bertahan hidup ini mau menggambarkan kepada kita sikap seekor anak domba seekor anak domba dia selalu berjalan dalam kelembutan ini mengajar kepada kita ingat ada banyak masalah tidak bisa kita selesaikan bukan karena terlalu rumit tapi ada banyak masalah tidak bisa kita selesaikan karena kita terlalu emosional asal saja kita mau hadapi dengan ketenangan asal saja kita mau hadapi dengan kelembutan saya percaya banyak-banyak masalah bisa terjadi asal saja suami mau lembut terhadap istrinya asal saja istri mau lembut terhadap suaminya asal saja orang tua mau lembut terhadap anak-anaknya asal saja masing-masing kita mau bersikap dengan lembut saya percaya ada banyak masalah yang bisa kita selesaikan Jadi catat baik-baik, bagaimana sikap kita sebagai anak domba ketika kita menghadapi serigala-serigala yang buas di muka bumi ini Yang pertama, kita harus selalu dekat dengan sang gembala, gembala agung kita, Kristus Yesus Tuhan, Raja Juru Selamat kita Yang kedua, kita harus selalu menyelesaikan segala perkara kita dalam kelembutan Dan yang ketiga, kita selalu harus menghindari yang jahat Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, domba tidak pernah bisa menghadapi serigala yang dibuat oleh domba Domba selalu menghindari serigala, ketika dia tahu ada serigala, dia berusaha menghindari Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dunia dengan segala hawa nafsunya ingin menyeret saudara Dunia dengan segala hawa nafsunya ingin menghancurkan saudara Tugas kita sebagai orang percaya bukan menghadapi dunia dengan segala hawa nafsunya Tetapi tugas kita sebagai orang percaya adalah menghindari dunia dengan segala hawa nafsunya Kita tahu bahwa roh memang penurut tapi daging lemah Berarti kita harus berjalan seturut kehendak pimpinan Tuhan Waktu kita tahu bahaya ada di depan kita Waktu kita tahu bujuk rayu dari si jahat mulai ada di depan kita Kita mulai menghindar, kita mulai mengambil jalan Tuhan Mulai setia di jalan Tuhan Disitulah kita melihat kasih kuasa mujizat yang luar biasa Ingat kita anak domba di tengah serigala Jangan mengandalkan kekerasan Jangan mengandalkan kekuatan Jangan menyombongkan diri Tetapi biarlah kita melekat, mendekat kepada sang gembala kita Sang gembala kita akan menyelesaikan segalanya Sebab Yesus Tuhan yang mengasih dan mencintai kita Haleluya Jika sudah ingin dilayani lebih jauh Hubungi kami melalui surat Hubungi kami melalui telepon Kunjungi website kami Karena kami ada untuk membawa bapak ibu saudara sekalian Lebih dekat pada Tuhan Mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa Haleluya Secara khusus sekarang saya mau berdoa buat setiap saudara Saudara-saudara yang sakit Saudara-saudara yang berbeban berat Saudara-saudara yang ada dalam pergumulan Saudara-saudara yang mungkin sering merasa bahwa Aduh kok di sekitar saya seperti serigala yang buas yang menyerang saya Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus Saudara-saudara boleh taruh tangan kanan Saudara di dada dan kita doa Bapak dalam nama Yesus Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Hamba berdoa buat yang sakit Hamba berdoa buat yang berbeban berat Hamba berdoa buat rumah tangga-rumah tangga yang goncang Hamba berdoa buat orang-orang muda yang sedang lemah Bahkan hamba berdoa buat mereka Tuhan yang menyadari Seperti domba di tengah-tengah serigala Bapak hamba berdoa mohonkan kekuatan Di dalam nama Yesus Tuhan jama, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujisan Sehingga melalui program ini Tuhan Kembali kami rasakan kasih Tuhan menjama kami Kami rasakan Tuhan mulai memulihkan hidup kami Tuhan mulai menyatakan mujisan Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa Imani apa yang sudah kita doakan Karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya Doa saya menyertai Saudara tetap kuat Tetap bersemangat Tetap bersuka cita menghadapi segala perkara Jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton